Ketua Umum Nasdem Surya Palo dalam bidatonya pada gelaran apel siaga perubahan di Stadion Utama Kelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sempat menyindir gagasan revolusi metal yang digaungkan Presiden Jokowi belum berjalan optimal. Ia mengatakan pada 2014 Nasdem mendukung Jokowi untuk menjadi Presiden karena yakin bisa membawa perubahan. Namun, ia menganggap gagasan dan ide Jokowi itu belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Dalam pandangannya, kemajuan Indonesia jelang usia ke-78 tahun belum terjadi secara signifikan. Meski demikian, tetap ada beberapa kinerja pemerintah yang memang dirasakan oleh masyarakat kini. Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi yang ditemui media di Istana Negara hanya menjawab jika sebuah yang belum maksimal akan dimaksimalkan nantinya. Sebagaimana diketahui, Partai Nasdem dua kali memberikan dukungan kepada Jokowi dalam pemilihan Presiden yakni pada 2014 dan 2019 oleh karenanya Nasdem tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Namun, pada Pilpres 2024, Nasdem memutuskan untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Paswedan, sebagai bakal calon Presiden. Keputusan tersebut dianggap berseberangan dengan pandangan koalisi pemerintah sebab Anies kerap dianggap sebagai antitesis dari Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton